Oke, ini merupakan bagian ketiga ya, part 3 dari modif LED XHP70.2, saya share sedikit LED tipe ini, jujur terus terang, saya tidak menjual, tapi ada orang yang menonton video saya buat Expander dan dia beli juga, orang jelambar, dia beli langsung, katanya ke Cina saya gak tau, karena saya juga gak tau sekarang masih ada stok apa enggak dan dia berkomentar bahwa yang bos rekomenin memang mantap, tapi terlalu dekat low beamnya, jadi jarak sorotnya dari bumper depan mobil tidak begitu jauh, kata dia ya, betul, dan padat, betul, tapi high beamnya tinggi, ya, betul, karena kenapa, dia desain dari LED ininya nih ini kan tipe LED, tipe sorotan atas bawah ya, jadi tipe LED sorotan atas bawah LED ini terdiri dari dua bagian ya, satu untuk low beam, satu untuk high beam pada saat ini bagian sebelah kiri itu adalah untuk low beam, bagian sebelah kanan untuk high beam, sorry sebelah kiri untuk low beam, bagian sebelah kanan adalah untuk high beam dan shift LED-nya ini, jadi maksudnya jarak tingginya LED ini berbeda hanya sedikit sekali jadi low beam-nya itu lebih dipepetin ke high beam jadi jarak sorotnya pendek sekali, iya, betul, padat, iya jadi makanya kita seharusnya bereksperimen nih, bermain di jarak shift LED ya, apa itu jarak shift LED seperti ini nih sebentar, ini kan tadi kan saya pasang jadi satu ya, seperti ini jadi shift LED-nya ini dekat gitu ya, sebelah kiri adalah untuk high beam saat ini sebelah kanan adalah untuk low beam, jadi shift LED ini kita bisa mainkan misalnya kita beginikan nih, nah lebih jauh kan nah ini makin jauh lagi seperti ini, nah ini namanya shift LED nah Anda bisa perhatikan deh, bawah lamp-bawah lamp yang H4, low high, high low bagian yang atas bawah sorotannya, nah ini shift LED-nya Anda harus bisa perhatikan begini, begini ya, nah jarak ini kita harus mainkan nah jaraknya berbeda berapa mili, nah kita harus praktek gitu ya nah bagaimana hasilnya supaya bagus ya Anda harus punya pengalaman gitu lah harus bisa punya pengalaman dan mencoba ya ini kan istilahnya Anda harus punya know-how pengalaman bagusnya bagaimana gitu ya apakah sama, apakah segini, apakah segini, apakah segini, apakah segini, apakah segini gitu ya jadi Anda harus ke modifikator yang profesional, yang mencoba gitu ya kalau saat ini bawaan pabrik adalah dikit sekali gapnya seperti ini kira-kira nah saya akan mencoba setengah lah shift-nya setengah, jadi 0,7 kan ini lebar LED 0,7 jadi kita main di 0,35 setengahnya gitu ya dan apa akan hasilnya ya nanti akan kita coba ya di mobil seperti apa dan saat ini adalah teorinya dulu di atas meja ada kesempatan waktunya untuk kita tes di mobil makanya jangan lupa subscribe, follow channel Juragan Lampu akan saya update terus ini adalah part ketiga jadi bagi Anda yang belum nonton part kedua, part ke satu ya ditonton dulu kalau nggak nggak nyambung gitu ya jangan asal berkomentar ya jadi ini adalah XHP 70 second generation kita sedang update ya sedang kita upgrade, update di LED, jadi soal shift LED-nya kali ini yang bagian ketiga ya kita setengah, seperempat atau satu gitu ya mana yang bagus ya kita harus praktek kalau dari pabrikan, ya pabrikan bikin begitu ya kita bisa lah bermain gitu lah supaya kenapa jarak short low beam-nya lebih jauh saat ini adalah jarak short low beam lebih dekat gitu ya bukan saya aja yang ngomong ada orang lain yang beli juga bilang seperti itu jadi kita harus bermain di jarak LED ya jarak LED bermain di jarak fokus jadi ini adalah dari sisi LED-nya fokusnya bukan dari sisi driver sebelum-sebelumnya saya banyak bahas dari sisi driver ya watt-nya real watt nah kita sekarang bermain di fokus maju mundur jangan lupa subscribe, follow, nanti akan saya update terima kasih nah jadi yang PCB Cooper LED ini harus ditempel di Cooper Pipe ini vakum, jadi kita harus bermain jaraknya ya jadi gimana caranya supaya kita tahu bahwa sekarang jaraknya segini nanti kita geser lagi seberapa nah itu yang agak sulit ya kita harus nyetel berapa mili-berapa mili sedangkan nempelnya itu nggak nggak mudah ya jadi ada kendala juga jadi ada kendala kita punya peralatan ya kemarin ada yang komen menggunakan setrika seperti ini nggak bisa itu ya jadi harus mempunyai alat khusus seperti pemanas gitu ya pemanas jadi kita bisa main geser-geser ini sedikit-sedikit sedikit-sedikit supaya fokusnya dapat dan kita harus bisa langsung tes di mobil gitu ya di reflektor maksudnya bukan di mobil gitu ya jadi bermain fokus ini agak sulit gitu ya jarak shiflet ini sedikit sekali cuma seperempat saya mau mencoba setengah jadi yang sebelah kanan di sisi kanan ini saya mau naikin sedikit itu ya nanti akan saya update deh perkembangan selanjutnya ya bagaimana yang pasti ini menggunakan hitpipe sayang hitpipenya ini pendek ya kalau kalau panjang saya mau sambung sampai keluar sini sampai keluar ya di sini nih batangnya kita bisa di last menggunakan heatsink Cooper juga di luar gitu ya tapi ini pendek sekali hanya sampai di sana kurang panjang ya itulah akan saya update selanjutnya ini part 3 mungkin di part 4 hari ini udah sore waktunya kita go home terima kasih